perwakilan TNI yang dipimpin oleh Dandramil 01 Bukit Tinggi Mayor Infantri Asrul Sani Rashid beserta staff mendatangi kawasan sekitar lapangan bola inkorba di Kelurahan Campago Gugwak Bule, Kejamatan Mandiangin Kota Selayan Kota Bukit Tinggi sebagai upaya membuat sertifikat tanah milik TNI upaya ini ditolak oleh pemilik ulayat dan tokoh adat setempat Sempat terjadi ketegangan saat pihak TNI menunjuk batas-batas tanah yang diklaim milik TNI, warga menolak proses dilanjutkan Pelaksana tugas asisten satu Sekretaris Kota Bukit Tinggi Isra Yunza bersama camat dan lurah ikut turun tangan untuk menengahi Isra Yunza menyebut pihak TNI telah mengajukan surat kepada Kelurahan untuk persyaratan terbitnya sertifikat sehingga untuk mengetahui batas dan objek tanah yang dimaksud Pemko meminta pihak TNI menunjukkan langsung di lapangan Dan Ramil Kota Bukit Tinggi, Mayor Infantri Asrol Sani mengatakan tanah seluas 5.900 meter tersebut akan disertifikatkan sejak dulu namun terkendala dengan permasalahan kepemilikan dengan masyarakat Warga menolak bukti awal kepemilikan tanah yang dibawa oleh pihak Kodim 0304 Agam berupa kartu inventaris barang KIB karena dianggap tidak akurat Menurut kuasa hukum warga, Aswandi, peninjauan lokasi perkaraan tidak sesuai hukum karena alasan hak dan keterangan harus dilengkapi dahulu sebelum BEMKOT mempertemukan pihak Kodim dengan warga Menurut warga, salinan data KIB yang diperoleh terdapat beberapa kesalahan penulisan dan tidak memiliki arah dan batasan yang lengkap Lapangan inkorba Bukit Tinggi, salah satu objek yang diklaim milik masing-masing pihak merupakan salah satu lokasi pusat kegiatan masyarakat yang kerap dimanfaatkan warga sejak dulu untuk aktivitas olahraga, seni, dan pendidikan hingga saat ini Saya mengajukan alasan itu, belum ada alasan yang ada data awal yang kata-katanya KIB Hukum mengatakan, seseorang memiliki tanah apabila saksi selantak membenarkan artinya batasan telangan di alasan Kini tidak ada, itu sudah Pak Dari data KIB itu Pak pertama, itu kan harus menjelaskan di mana lokasinya Katakanlah di mana kampungnya, di mana keluruhan secara administratif Itu dalam data yang kami lihat, Koto Selayan Koto Selayan Pak, itu maksudnya dari hari keisian, Pak Kemudian dari data KIB itu, tidak ada menunjukkan arah matangin Utara, timur, selatan, itu kosong Kemudian asalnya itu tidak jelas Dari mana didapat Dari Bukit Tinggi, Sumatera Parat Wahyu Sikumbang, Ainews melaporkan